Selamat datang di Berlehem Bible Talks Cuma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Salah satu masalah yang sering kita hadapi hari ini adalah perbedaan Di mana ada perbedaan, biasanya terjadi pergesekan Di mana ada perbedaan, biasanya terjadi masalah Beda suku, biasanya ribut Beda ras, kita ribut Bahkan berarti bola pun kadang kita ribut Apapun yang menjadi perbedaan, biasanya menjadi sumber masalah kita Menjadi sumber pergesekan Dan hal yang sama juga terjadi di dalam jemaat Efesus Dalam jemaat Efesus ketika masa pelayanan Paulus Terdapat berbagai golongan jemaat Ada golongan orang kaya dan orang miskin Ada orang Yahudi dan orang non-Yahudi Ada pria dan wanita Bahkan ada golongan Tuhan dan golongan Budak Dan di mana terjadi perbedaan, disitu biasanya terjadi gesekan Dan tanpa terkecuali, hal ini juga berlaku di dalam gereja Bahkan di dalam gereja terjadi pergesekan ketika terdapat perbedaan Bahkan di dalam kegereja terjadi perpecahan ketika ditemukan perbedaan Oleh karena itu, melalui bagian yang telah kita baca tadi Salah satu topik yang dianggap oleh Paulus adalah kesatuan Sekalipun terdapat perbedaan Tapi itu bukan menjadi alasan untuk terdapatnya perpecahan Perbedaan bukan menjadi alasan untuk pergesekan terjadi Tapi sebaliknya, kita diingatkan bahwa setiap kita merupakan orang-orang yang telah disatukan di dalam roh Dan karena itu, kita harus menjadikan perbedaan itu sebagai satu yang menyatukan kita Kenapa? Karena kesatuan itu telah ada di dalam umat percaya Karena kita telah diikat di dalam satu tubuh Kita telah diikat di dalam satu roh Kita diikat di dalam satu pengharapan Satu Tuhan, satu iman Satu baptisan, dan satu Allah Dan Bapak dari semuanya Seperti yang telah dituliskan oleh Rasul Paulus Karena itu Bapak Ibu ingatlah bahwa kita adalah orang-orang yang telah disatukan oleh roh Tuhan memberkati kita semua Demikianlah Bible Talks hari ini Tuhan Yesus memberkati